Doni Sutiyandi, warga Kampung Pasir Talaga, Desa Cicadas, Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini mampu berkreasi dari potongan pohon bambu yang dijadikan gelas yang unik. Potongan pohon bambu di tangan Doni menjadikan sebuah gelas serta teko yang sangat cantik. Gelas yang memiliki ciri khas budaya Sunda mampu menjadikan karya yang estetik. Mulai dari ukuran yang kecil untuk menyuduh kopi hingga gelas berukuran besar. Kreativitas membuat gelas serta teko bambu ini mulai ditekuninya sejak 2018 lalu. Melihat kekayaan alam yang masih sangat rimbun dengan berbagai jenis pohon bambu di sekitar rumah yang berada di bawah kaki Gunung Halimun Salat di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi. Ia mulai belajar mengukir batang bambu menjadi gelas yang awalnya hanya kebutuhan pribadi. Namun seiring berjalannya waktu, dengan terus berkreasi mencoba memposting hasil kerajinan tangan di media sosial. Hingga akhirnya banyak menerima pesanan dari mulai Sukabumi hingga ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan luar Jawa. Bahkan ada pesanan oleh warga Jerman dan juga Singapura. Kalau jualan mulai dari 2018 sampai sekarang, Alhamdulillah. Kalau untuk jualannya di Facebook bisa, saya juga ada di Instagram, di Tokopedia, di Shopee. Cuman kalau untuk transaksinya nantinya masuk ke WhatsApp. Donnie mulai menjual gelas bambu dengan harga Rp20.000 untuk cangkir kopi hingga Rp50.000 untuk ukuran gelas yang lebih besar. Donnie juga menjual untuk satu set lengkap dengan teko dan juga empat buah cangkir seharga Rp500.000 hingga Rp350.000. Dengan kerajinan tangan yang ditekuninya, Donnie kini bisa membantu pendapatan ekonomi keluarga. Andri Smutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat